Halo Teril Blazer, bertemu lagi di channel Lepilab. Di video kali ini gue bakal nge-recap spesial program patch 1.6 Honka Sharel. Jadi kalian yang gak keburu nobar atau nonton ya guys ya. Dulu belum kebagian Bansos, nah tonton videonya sampai habis. Soalnya banyak fitur-fitur terbaru yang akan update di patch 1.6. Nah sebelum mulai videonya kalian, tahan dulu video gue. Terus kalian klaim rhythm code ya guys ya. Nah ini hadiah dari spesial program ada 300 Jade. Nah kalian langsung klaim sekarang soalnya ini terbatas guys. Jadi kalian jangan banyak lama. Jadi tahan dulu video gue, langsung klaim ke in-game kalian atau di website guys. Nah banner yang akan rilis di 1.6. Nanti di fase pertama ada Ruan Mei. Harmony berp elemen Ice. Terus ada rirannya Blade. Plus ada bintang 4 bagus-bagus di bannernya guys. Ada Tingyun, Shueyi, dan Marsepen. Nah Shueyi ini adalah karakter terbaru guys. Nah dia itu DPS Destruction berelemen kuantum. Nah kalau kalian yang mau gacha, ini banner paling worth it menurut gue pribadi guys. Yang di fase pertama. Soalnya bintang 4-nya wah GG parah guys. Nah untuk di banner fase kedua ada Dr. Rasio dan rirannya Kapka guys. Tapi untuk bintang 4-nya ada Susang, Natasha, dan Hook. Anjing parah. Ini ampas parah cok. Asli. Pokoknya ini banner Kapka sama banner Rasio ampas parah guys. Untuk bintang 4-nya. Tapi si Kapka-nya memang worth it. Kalau si Rasio katanya nanti bakal dikasih gratis. Nah untuk informasi selanjutnya ada event terbaru ya guys ya. Critter Peak. Nah ini tuh berhadiah Stellar Jet dan material-material. Udah pastinya ya guys ya. Nah di 1.6 ada boss baru ya guys ya. Si Kumbang berwarna biru guys. Nah untuk weakness-nya. Ini tuh imaginary, ice, dan physical. Nah ini bakal jadi boss weekly guys. Jadi kalian bakal ketemu seminggu sekali. Kalau kalian butuh material dari boss kumbang biru terbaru ini guys. Nah di 1.6 nanti bakal ada simulator universe terbaru guys. Yang bernama Gold and Gears. Nah udah pasti HDA-nya Stellar Jet, Stellar Pass. Terus ada material balon buat nge-crown karakter. Terus ada material yang bisa custom relic juga guys. Ini wajib dikerjain fitur simulator universe terbaru. Nah nanti bakal ada double planner lagi guys. Untuk event di 1.6. Jadi kalian yang masih belum ngapok. Double planner, double scam. Nah nanti kita hajar lagi di simulator universe guys. Untuk mencari planner-planer tergege yang ada di Onka Sarel. Nah ini informasi penting ya guys ya. Soalnya ini bakal menjadi fitur endgame permanen sepertinya. Nah fitur endgame ini mirip sama Memory of Chaos ya guys ya. Bakal reset 2 minggu sekali. Yang namanya itu Pure Fiction guys. Nah biasalah udah pasti kalau namanya fitur-fitur endgame udah pasti dalamnya gelut-gelut guys. Tapi hadiahnya udah pasti reward. Stellar Jet dan material-material buat Asken karakter atau relic. Nah untuk Memory of Chaos bakal di-update guys. Nah lantainya itu bakal ada lantai 11 dan 12. Udah pasti rewardnya itu makin nambah guys. Nah berhubungan ada fitur endgame baru. Ternyata schedule untuk Memory of Chaos ini bakal berubah guys. Nah kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Nah misalkan di week 1 dan week 2 Memory of Chaos. Terus di week 3 udah ada Pure Fiction. Nah tapi durasi dari Memory of Chaos ini bakal lebih panjang guys. Nah gitu guys ya. Untuk masalah schedule content endgame. Jadi kalian sebenernya dikasih waktu untuk nge-build karakter lebih kuat lagi. Agar kalian bisa memaksimalkan reward yang ada di Memory of Chaos dan Pure Fiction guys. Nah untuk berita yang sangat mengebohkan yaitu ada karakter limited gratis. Yaitu si Dr. Asio. Nah kalian tinggal claim aja nanti di email di page 1.6. Ini di luar nalar sih guys asli. Dawe kayaknya lagi puluh senyum ya guys ya. Jadi bagi-bagi karakter Char Limit gratis gak corco. Nah moga aja karakter Char Limit ini gak sampah ya karakternya ya guys ya. Gak kayak karakter di Genshin tuh si Aloy. Itu karakter sumpah. Sampah banget si Aloy guys. Cuman gimmick doang karakter free. 5 star. Nah semoga aja ini karakter Limit 5 star ini gak cuman gimmick doang guys. Semoga dia bisa masuk meta FOC. Ataupun bisa membantu kita menyelesaikan konten-konten endgame guys. Nah terus Soyover juga men-spill karakter-karakter yang ada di Venaconi. Nah kalian bisa lihat di video berikut ini guys. Nah jadi itu dia guys untuk sneak peek. Dari karakter Venaconi. Nah itu pasti bakal banyak yang playable guys. Banyak juga yang wangi-wangi. Terutama si Black Swamp. Itu udah pasti jadi inceran akun gue guys. Collector Mommy. Nah jadi gimana? Kalian masih pusing mau gacha siapa? Saran gue kalian gacha semuanya guys. Jangan lupa top up-nya di Gesek 619. Nah kalau kalian masih bingung menyelesaikan konten endgame. Atau cara build karakter pusing. Nah kalian bisa jokin aja di Gesek Joki guys. Nah kalian tinggal hubungi kontak admin di bawah. Udah pasti MOC suam. Udah pasti kelar sama Gesek Joki guys. Nah jadi gitu aja guys untuk videonya. Semoga bisa membantu. Sampai bertemu di lain waktu. See you next time. I miss you.